diarahkan oleh Rudiana, seorang kakmin narkoba dan pada Polres Sirebon yang juga merupakan ayah kandung dari korban Muhammad Rizky, Rudiana Borang kain pelanggaran hak jasi manusia dikasih hak-hak para tersangka yang kini menjadi para terpidana seumur hidup sangat jauh dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam kuhar rektetan fakta-fakta baru bermunculan dan semakin hari yang terang, bahkan sudah sampai pada suatu keyakinan bahwa diduga keras telah terjadi suatu proses peradilan sesat atau mysterious of justice dalam pertaraan aku film yang berjudul Vina sebelum tujuh hari mendapat beragam respon atau terkenapan dari masyarakat, terutama dari Nijian dalam waktu yang singkat, minim masa, baik cetak dan online televisi mulai memberitakan film, ini serta beberapa dari mereka mulai menelusuri dan mencari informasi tentang kristal hukum yang sebenarnya yang menjadi sumber inspirasinya para reporter, kontributor, postcaster, influencer, serta para pendiat media sosial termasuk para aktivis kemanusiaan, pemerhati dan praktis hukum seolah-olah berlomba tidak mau ketinggalan untuk mencari tahu tentang kebenaran peristiwa nyata tersebut akibat masih punya aktivis keingin tahuan masyarakat tentang kebenaran kasus Vina Cirebon cetak dan tidak terlalu telah mampu mengungkap beragam kejanggalan dan dalam penanganan kasus Vina Cirebon kejanggalan-kejanggalan yang terrealisi oleh masyarakat terjadi sejak proses penyelidikan penyelidikan, penuntutan hingga dalam proses persidangan kejanggalan yang paling menunjuk adalah ketika pemerintah Jawa Barat terkesan selama dibis daripada 7 tahun tidak sungguh-sungguh mencari 3 orang DPO sehingga kemana disebutkan dalam putusan penggaraan di Cirebon nomor 4 PID 2017 yaitu PG alias Perong, Andi, dan Dani padahal 8 pelakulannya telah menjadi tertidana dan menjalani hukuman yang sangat berat yaitu 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 orang yakni alias masyarakatat dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun juga masyarakat tentang kejanggalan dan penanganan kasus Vina Cirebon makin diperkuat dengan kenyataan bahwa Polda Jawa Barat ternyata hanya memerlukan waktu 2 minggu sejak film tersebut viral untuk menangkap PG Siti Awan yang diduga sebagai salah satu tersangka DPO yang bernama PG alias Perong mayoritas masyarakat umum berpendangan jika saja memang dari 7 tahun yang lalu Polda Jawa Barat serius dan fokus melakukan pencarian dan penangkapan terhadap DPO dimaksud maka ketiga DPO tersebut mungkin saat ini sudah berada dalam penjara bersama dengan 7 orang perpindahan ini simpun pertanyaan kenapa Polda Jawa Barat terkanggung begitu lambat menangkap ketiga DPO dalam perkara Vina Cirebon ini dengan tertekatnya sosok yang disebut Polda Jawa Barat sebagai PMS Perong rupanya tidak serta-merta menghentikan kontroversi dan spekulasi di tengah masyarakat bahkan sebaliknya justru semakin menimbulkan kontroversi-kontroversi dan spekulasi-spekulasi baru secara mengejutkan dalam beberapa beritaan Disrescimum Polda Jawa Barat dalam press release-nya menyatakan dua tersangka yang sudah menjadi DPO yaitu Dhani dan Ande disibut sebagai fiktif dengan alasan penetapan kedua DPO tersebut bersumpah dari informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya asal sebut begitu pun Kadib Humas Matus Perong menyatakan dua orang DPO tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai tersangka bahkan meminta masyarakat untuk memberi masukan informasi tentang kedua DPO tersebut pernyataan Disrescimum Polda Jawa Barat dan Kadib Humas Mabes Pohri semakin menambah kegaduan di masyarakat bagaimana mungkin dua DPO yang telah mencapai sebagai tersangka yang dalam putusan-putusan pengadilan negeri Cirebon dijelaskan dengan terang-terang peran dan perbuatannya dalam kasus Pina Cirebon tiba-tiba dinyatakan fiktif dan belum memenuhi bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka berdasarkan adanya kejangkalan-kejangkalan kontroversi dan spekulasi yang menyertai kasus Pina Cirebon menyebabkan munculnya keadaan baru berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidara lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemberkosan dalam kasus Pina Cirebon keyakinan sebagai masyarakat yang menyatakan para pemohon PK dan terpidara lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemberkosan dalam kasus Pina Cirebon makin kuat setelah permohonan peradilan, pra-peradilan kuasa hukum Pina Cirebon dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan negeri Bandung nomor 10 PIDPRA dari semiring 2024 PNBDG jika menilai kasus Pina Cirebon sangat masuk akal para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkun dan Karta kasus Kemat dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2017 terjadi pada di para pemohon terjadi pada diri para pemohon PK karena setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Pina Cirebon yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah miskin orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan kedua pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation ketiga penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya pengakuan tersangka belakang yang perlu digansbawahi dalam pengungkapan kasus-kasus terdahulu seluruhnya diungkap dengan adanya pengendalkan pengakuan para terpidana untuk sampai pada adanya pengakuan tersangka atau terdakwa atau terpidana metode penggunaan kekerasan dan pengusahaan kerak menjadi pilihan yang paling mudah sedangkan penggunaan metode scientific crime investigation bukan pilihan terbaik yang dijelaskan hal ini disinyalir terjadi dalam kasus Wina Cirebon dimana proses pengungkapan atau penggunaan awal tidak didukung proses scientific crime investigation hal mana diakui dengan tegas oleh Kepala Kebunusian Republik Indonesia atau Kaporri ketika menyampaikan arahan dihadapan wisidawan STIK PTIK yang dibacakan oleh Wakaporri Komjen Agus Andrianto pada acara wisuda STIK pada hari Kamis 20 Juni 2004 yang lalu bahwa yang paling naif jika proses pengungkapan atau penggunaan awal kasus Wina Cirebon justru berangkat dari kerasukan atau kesurupan teman korban Fina yang bernama Linda yang terjadi pada hari ketiga pasca kematian Fina dalam kesurupannya itu Linda menerangkan bahwa yang merasauki tubuhnya adalah arwah Fina dan dihadapan kakak kandung Fina yang bernama Marliana Linda menerangkan secara jenis kejadian yang menimpa Fina rekaman suara kesurupan Linda itu kemudian direkam oleh Marliana dan diserahkan kepada saksi Rudiana dan keesokan harinya saksi Rudiana berserta bawahnya melakukan penyelidikan peristiwa kematian Eki dan Fina ke lokasi sekitar tempat kejadian perkara walaupun proses Cirebon ketika menangani peristiwa kematian Eki dan Fina sudah sampai pada kesimpulan bahwa kematian Eki dan Fina adalah diakibatkan oleh kesalahan lalu nintas tunggal apabila benar sekali lagi apabila benar penyelidikan awal atas kematian Eki dan Fina berawal dari kerasukan atau kesurupan Linda maka sangat masuk akal bila masyarakat berpendangan bahwa pengungkapan dan pembuktian awal tanus Fina Cirebon yang dilakukan oleh Aipto Rudiana menggunakan mystic crime investigation yang sangat bertolak belakang dengan metode ilmiah yaitu scientific crime investigation yang pada akhirnya hasilnya sulit dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa setelah berjalan tiga bulan demi berbincangan kasus Fina Cirebon di jenang tengah masyarakat khususnya di berbagai platform media sosial yang diserpai dengan berbagai raga kontroversi dan spekulasi kini masyarakat diadakan pada adanya dua kemungkinan dengan apa yang terjadi dalam kasus Fina Cirebon apakah kematian Eki dan Fina itu akibat pembunuhan atau kecelakaan lalu di tengah setunggal terlepas dari kontroversi dan spekulasi semuanya ini para pemohon PK makin memiliki keyakinan yang kuat untuk mengoreksi putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 untuk putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PNCBN yang sudah berkuat atau tetap melalui upaya hukum luar biasa perinjuan kembali ini sebuah menit atur di dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 UHA mengingat dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas Indubio Proreo yang mengandung arti jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara di kasut dalam hal ini pembunuhan atau kecelakaan dan lunitas maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan berdakwaan selamat menikmati selamat menikmati oleh para pemohon PK bahwa peninjuan kembali merupakan satu upaya hukum luar biasa yang menjadi hak para terpidana atas selamat menikmati